But if I lay down and I play dead and I stay dead Oke guys, balik lagi di channel ini Kali ini saya sedang di pinggir jalan Dan saya mau ngomongin motor yang sebenarnya saya gak suka ya Yaitu motor duata Karena beberapa hal lah Ada karena salah satunya ya ini Asep ya, asep Kemudian modelnya juga lawas-lawas ya Tapi kalau ngomongin motor duata Saya kalau disuluh mirih Ada satu unit yang saya suka banget Yaitu Yamaha 125Z ya Itu motornya keren banget Dan ya harganya cukup mahal ya Bisa sampai 80 bahkan 100 jutaan Ya orang sini gak ada yang bisa beli lah Karena harganya itu mahal ya Kebetulan ini saya di daerah saya sendiri Eh itu, ini apa ya? Oh, ternyata ada yang punya guys Oh, itu kira VCR tadi Coba kita lihat ya Nanti saya akan review Kenapa saya suka Yamaha 125ZR ini Lebih ke Karena saya gak suka duata Tapi kenapa bisa suka unit itu ya Nanti akan kita bahas lengkap Coba kita izin dulu Apakah motornya boleh di review Oke guys Jadi kita mulai dari yang pertama Hal yang saya suka dari Yamaha 125Z Atau yang ZR Basicnya sama aja Cuma yang R itu lebih lengkap ya Kita mulai dari yang pertama Pertama yang jelas Saya suka dari desainnya Nah desainnya itu bisa dikatakan Gak termakan zaman Walaupun motor sekitar 20 tahun lalu Tapi desainnya masih keren ya Dan ini diproduksi di Malaysia kan Sampai tahun 2017 Jadi Terutama untuk yang R ya Banyak partnya yang bisa dipasang ke Z Kalau ini yang Z Ambilannya cakep nih Bagian depan aja Keren nih bagian lampunya Kemudian bagian bawah Ini juga cakep-cakep Inilah Lekukan ini juga keren ya Banyak ventilasinya juga Di bagian belakang juga keren Kerennya itu panjang Jadi teges ya Dari sini ke sana Panjang Karena pakai monoshock Kalau dualshock kan jadi kelihatan Ya kayak fish air ya Agak kuno Tapi kalau monoshock kayak gini Ini keren Lampu belakangnya juga cakep Modelannya Di bagian bawahnya itu ada framenya nih Ada framenya kayak gini Dan ini Cakep lah intinya Nah Kalau yang R itu ada ininya Ada stop lamp lampunya Ada yang saya suka lagi Banyak sih Kalau tampilan bener-bener Saya suka motor dualshock kayak Inilah Bebeknya ya Kalau fish air kan Agak terlihat buno Tapi kalau 125Z itu Udah keren banget Cakep bener Ini pasti dilihatin orang-orang nih Kalau dipakai Nah Hal yang saya suka selanjutnya Karena ini motor yang Di sini tuh ada tulisannya Super Sport ya Jadi Ini memang mengunggulkan handlingnya Terutama di bagian sasisnya Yang menggunakan twin tube Ala motor sport ya Mirip-mirip kayak Delta Box Jadi lebih kaku dan lebih lincah Suspensi depan juga dapatnya yang gede Jadi lebih stabil juga Dan bagian belakangnya monosok Lebih enak lagi Karena motornya ringan Jadi ya cakep lah Keren Jadi bagi yang suka Bebek super Kenceng Ini cocok Kemudian Kemudian hal yang terakhir Gak kalah dari Motor ini Yaitu mesinnya Mesinnya itu Tenaganya cukup gede ya Untuk ukuran 125cc Untuk tenaganya di 17,2 HP Di 8000 RPM Dan torsinya 16,2 Nm Di 7500 RPM Tenaga seperti ini Mirip dengan motor 150cc saat ini Kayak Supra GTR Ataupun Sonic ya Lebih miripnya Ke FUFI sih Cuma ini Menangnya itu Lebih ringan ya Dan Tarikannya itu Pasti khasnya Motor 2Tak Jadi Cakep Lebih ringannya Motor ini Kira-kira ya Setara dengan Motor bebek lah Motor bebek yang Biasa ya Atau Beat lah Beat yang sebelum esap Juga Sekitar 100 kg Atau lebih tepatnya Di 101 kg Terima kasih telah menonton! Jadi Desainnya cakep Motornya ringan Kenceng Ditambah lagi Langka ya Jadi ini menjadi Pilihan Teman-teman yang memang Pecinta 2Tak Yang Kepengen tampil beda Dan Tentu terlihat kaya Karena harganya yang Melambung tinggi ya Nah Bagaimana Menurut teman-teman Mengenai Yamaha 125 Z Ini Silahkan tulis juga Di kolom komentar Oh iya Kebetulan Unit ini juga Dijual Kurang lebih Sekitar 65 Nanti teman-teman Bisa cek Info yang ada Di deskripsi video ini Ini mantep Unitnya juga Bagus Untuk Part modifan Juga lumayan lengkap Nanti kita bahas Detailnya di video Selanjutnya Oke Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi